Nah itu dia di depan mulai ada musuh ya guys Masakan ya bus polisi ini Ayo Halo guys pada video kali ini kita akan modifikasi bus lagi Dan bus yang akan saya modifikasi Yaitu bus SR3 XHD Prime dari karuseri Laksana Yang ditopang dengan sasis Hino RM280 Dan modifikasi bus pada video kali ini Bukan modifikasi mulai dari nol ya guys Tapi kita hanya kasih beberapa aksesoris saja Busnya Mas Wahid ini sebenarnya sudah ganteng Tapi kalau ganteng lagi kalau kita kasih aksesoris Dan pada saat ini kita akan kasih aksesoris Seperti itu Langsung saja kita mundurkan pelan-pelan menuju ke tempat bengkel Untuk merestorasi busnya Mas Wahid ini menjadi bus yang full aksesoris Ini kita berada di rumah makan panorama ya guys Rumah makan panorama ini dipenuhi dengan bus sinar jaya Apakah rumah makan panorama ini punyanya bus sinar jaya atau seperti apa Mungkin kalian ada yang tahu Kalau ada yang tahu bisa dituliskan di kolom komentar ya guys Itu tadi bus sinar jaya ada dua ya Terus habis itu ada lagi nanti Nah ini ada bus sinar jaya lagi Ini disini Terus habis itu Disini juga ada bus sinar jaya lagi loh kan Ini didominasi dengan bus sinar jaya Bus pesona hanya kita ya guys Hanya satu unit saja Apakah ini memang rumah makannya bus sinar jaya atau seperti apa Kalau kalian tahu bisa dituliskan di kolom komentar ya guys Mana bus kurek Nah itu dia Awas 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 ada mobil ya Mas Yan Yuk kita gas kan Kita keluar dari rumah makan panorama Oke sangat ganteng sekali ya Bus pesona Punyanya Mas Wahid ini Sangat ganteng sekali Oke hujannya sudah reda ya ternyata Langsung saja kita gas kan Menuju ke tempat restorasi Untuk mengasih aksesoris Di busnya Mas Wahid ini Seperti itu Kita main telelet saja dulu ya Masih belum ada musuh ya Jadi kita mainkan teleletnya terlebih dahulu saja Kalau sudah ada musuh nanti kita Mulai ngeblongnya ya Awas 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 harus konsentrasi nih Jalurnya tikungannya lumayan tajam Oke Ini akan nampakannya bus Kalau dari luar Seperti itu Wah ada apa ini kok turun jalannya Oh underpass ya guys Di atas itu ada apa tadi Yuuu Bantarkan Nah itu dia di depan Mulai ada musuh ya guys Siap kita ngeblong ya guys Siap kita tuntaskan Atau siap kita overtake ya musuhnya itu Karena dia pelan-pelan Ayo bisa yuk bisa yuk Awas awas Oke ya mantap sekali ya Kita hanya perlu Eee Engine brake saja Atau retarder Masukkan Satu cukup Oke Masuk satu cukup ya Ayo naik Naik ke puncak gunung Tadi underpass Sekarang ada flyover ya guys Sangat mantap sekali Mapnya ini Map jateng V3.2 Untuk modnya ini Dan untuk mod bisnya Saya pake mod bis EP5 By mas khusni Ini los kan ya Bus Polisi ini Ayo Awas Kalau sudah berhenti ya guys Kalau sudah dirim Habis itu Mau Mau maju lagi Itu berat sekali ya Gak bisa langsung Wut gitu Gak bisa ya Karena Apa namanya Setting mesinnya ini Saya gak bisa ngerubah Kalau saya bisa ngerubah Paling Saya tinggikan Untuk Torsinya ya guys Biar Wut Wut Gitu Kalau nyali Wut 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 Loh ini Mas kena pelanggaran Padahal 91 km per jam Kalo sampai 100 Ini Masuk Dutup Dalam Deso Oh Kok kena pelanggaran Ini Nya Apa Hmm Duh Kok kena terus Ini Aku Gak Ngeduli Due Kuake Ayo Nyalip Nyalip Ini Loh Apa Ada tulisan Dek Treknya Ini Lali Rupani Iling Rasani Apakah Itu Gak Tau Bagi kalian Yang Tau Mungkin Bisa Dituliskan Di kolom Komentar Juga Iling Eh Lali Rupani Tapi Iling Rasani Awas Gak Cukup Gak Nonton Di depan Itu Ada Mobil Van Masih Belum Bisa Nyalip Kita Tau Kenek Pelanggaran Terus Gak Peduli Saya Awas 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 Tikungan 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 Markanya Kok Pedat Pedat Tik Padahal Kan Tikungan Kita Gak Kelihatan Dari Depan Awas 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 Kita Mainkan Terolight Awas Kenek Awas Main Antara Let Aja Dulu Wiss Masuk Kau Awas 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 Masukkan Ya Awas Awas Tikungan Tikungan Mantap Ya Halus Ya Gaman Kak Gelem Ingger Peda Ini Kak Gelem Ingger Mokong Sepeda Sepedanya Mokong Sekali Kak Gelem Minggir Pak Tak Tel Lati Koyang Nulu Kak Gelem Minggir Guys Langsung Diget Oke Oke Ini Masih Jauh Untuk Tempat Restorasinya Waduh Waduh Dekat Kurang Dikit Lagi Sampai Di Tempat Untuk Restorasinya Di Depan Sana Oke Tak Kira Masih Jauh Ya Guys Coba Kita Ngeblong Satu Saja Ini Oke Matap Aman Depan Itu Kita Belok Ke Kiri Bukan Kanan Pembencin Tempat Untuk Kita Restorasi Masukkan Kiri Banting Kanan Pol Pol Ya Oke Itu Dia Kita Sudah Sampai Di Tempat Untuk Restorasi Bus Mas Wahid Ini Menjadi Bus Yang Super Ganteng Yuk Kita Kasih Aksesoris Aksesoris Tambahan Ya Guys Seperti Winglet Yang Pertama Ada Winglet Winglet Seperti Biasa Kita Kasih Warna Putih Coba Kalau Kita Kasih Warna Pink Seperti Apa Jadinya Sangat Tidak Nyatu Sekali Warnanya Sangat Mencolok Sekali Ini Untuk Bemper Orang Seperti Ini Jelek Merah Jelek Krem Krem Bagus Ya Krem Ya Tapi Agak Kurang Padu Kalau Menurut Saya Lebih Bagus Yang Warna Putih Setelah Itu Untuk Running Track Running Text Running Text Running Text Running Text Terus Habis Itu Ini Dikasih Sirip Abu Abu Jelek Garnis Don Garnis LED Putih Garnis Garnis LED Pink Orange Krem Krem Bagus Ya Jangan Jelek Bagus Yang Putih Saja Biar Menyatu Lagi Lagi Biar Menyatu Ini Winglet Ini Kok Winglet Namanya Cakar Macan Ya Gres Bukan Winglet Ini Kalau Saya Bilang Krem Bagus Krem Hitam Hitam Bagus Hitam Ya Hitam Bagus Kilihatan Kereng Gahar Sangat Mencolok Sekali Keliatannya Oke Sejuang Bagian Depan Yang Bagian Depan Sudah Setelah Itu Kita Merambat Ke Belakang Kita Kasih Alcoa Ini Eh Mana Ini Ini Loh Guys Krom Ya Guys Paling Atas Sendiri Mantap Sekali Yang Belakang Ini Juga Kita Kasih Yang Gilap Gilap Ya Ini Dia Oh Ya Will Drop Dilepas Dulu Sudah menggol agak ketok pelek casing ganteng nah mantap sekali ya peleknya ini untuk banyak juga diganti ya ban ini atau misalin ban misalin bagus ya ban misalin itu nah ban misalin yang ini saja yang paling atas terus habis itu ini ban misalin ban misalin yang paling atas ini dia Oke sangat sangat ganteng sekali ya sudah Oh ya ini kita kasih stainless bar ya stainless bar ya kita kasih yang kedua setelah itu kita merambut ke samping dan bempernya tempatnya kita kasih kita ganti yang seperti ini ya setelah itu ini untuk kepetnya weh sangat ganteng sekali Oh ya untuk eh mod flag atau kepet ininya kita kasih LED ya biar bagus sekali kita kasih LED terus habis itu apalagi ini sudah ya sudah sangat bagus sekali kita langsung menuju ke kabin untuk memberikan aksesoris ini dikasih head unit terus ini dikasih mic soalnya ini bis apa namanya bis pariwisata jadi perlu mic jamnya dikasih running text juga setelah itu ada apalagi untuk aksesorisnya ternyata sudah habis untuk aksesorisnya ya guys Oke langsung saja kita confirm order untuk bis ini yu ini dia busnya sangat ganteng sekali busnya ya kita kasih pelek alkohol terus dikasih stainless bar terus habis itu bempernya yang belakang ini juga diganti ada kepetnya juga coba kita mundurkan ya kita mundurkan sedikit terus aja terus 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 oke sudah cukup ya dan untuk wingletnya juga kita kasih cakar macan ada garnishnya coba kalau kita buka kenampakan pintunya seperti apa Nuh seperti ini yang belakang Nuh sangat bagus sekali kan busnya Mas Fahid ini ya bus persona 005 ini ada running text nya juga ke coba kita malamkan ya untuk cuacanya atau untuk waktunya coba kita kasih giset time 21 apakah terlalu malam waduh waduh getting tirat like aduh belum tak anu ya belum tak matikan CC getting tiratnya belum saya matikan ini dia oke wih sangat bagus dan sangat ganteng sekali coba kita nyalakan untuk lampunya dan seperti ini ke nampakannya kalau di nyalakan lampunya coba kita kasih NOL WHOH nyala, untuk lampu interiornya hai lampu interiornya lah setelah itu ada running text lampunya sangat realistis sekali setelah itu pintunya bisa dibuka peleknya Alcoa ada garnish apa� dengan nice stainless bar woi passwordnya eh oh sangat Sangat gilap sekali ya guys. Untuk base-nya Mas Wahid ini. Sangat ganteng sekali ya. Oke mungkin cukup sekian dulu untuk modifikasi base-nya Mas Wahid pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.